Pertanyaan kedua malam ini. Selamat malam Pak, saya ingin bertanya bagaimana menghadapi anak sanguin tetapi ada kolorisnya juga. Jadi anaknya bisa sangat ceria, tapi bisa juga sangat galak. Sekali lagi, promosi buku dulu. Judulnya Berani Mendisiplin Anak, tetapi di sini ada cara memotivasi anak sanguin, cara memotivasi anak pragmatik, melankolik, kolerik. Cara membangun gambar diri anak, sanguin, pragmatik, melankolik, kolerik, ada di buku ini. Pak, bagaimana cara mendisiplin anak atau motivasi anak? Caranya begini, tunggu dulu. Anaknya tipe apa dulu? Sanguin, pragmatik, melankolik, kolerik, masing-masing berbeda-beda, itu di buku ini. Sekarang saya jelaskan singkatnya. Anaknya sanguin dan kolerik, kombinasi. Karena emang kebanyakan orang itu kombinasi dua. Bertumbuh makin dewasa, penguasaan diri, mungkin di umur-umur 50 tahun, kalau emang dia rajin berubah, empat-empatnya imbang. Dan positif semuanya. Sudah, kayak Tuhan Yesus. Tapi ada orang yang ekstrim, satu. Sanguin banget. Kayak saya tahun 90. Melankolik banget, kayak SBY. Kolerik banget, kayak Burisma, kayak Ahok. Pragmatik banget, kayak Madheteresa. Tapi kebanyakan manusia itu kombinasi dua. Sekarang kalau anaknya, sanguin kolerik. Kalau bisa dites gratis, bisa ada tes gratis. Masuk Google ketik tes tempramen dasar. Supaya ketahuan persentasenya berapa. Tapi kalau enggak, ya pengamatan. Paling enggak, orang tua ini udah tahu ya mengenai tempramen dasar. Kalau dia lebih banyak cerianya, berarti sanguinya lebih menonjol. Maka misalnya ini sanguinya lebih menonjol, katakanlah 55 persen aja, 60 persen. Lalu koleriknya yang lebih rendah. Maka biasanya kalau dia bahagia, sanguinya muncul. Dia ceria, dia cheerful, begitu dia terluka, nggak bahagia, nggak diterima, ditolak, koleriknya yang muncul. Nah, tidak ada anak yang baik itu yang jenis apa. Semuanya ada baiknya, semuanya ada tidak baiknya. Karena tempramen dasar ini ilmu bahan baku. Nanti kalau dia dewasa, dia akan mengubah dirinya sendiri. Tapi parenting jangan mengubah anak. Parenting ini menyesuaikan. Anak saya, oh sanguin. Maka dia punya kebutuhan utama apa sih orang sanguin itu? Bahasa cintanya biasanya kata-kata pujian. Maka orang sanguin banyak nanya. Aku ganteng enggak? Aku cakep enggak? Aku bagus enggak begini. Dia suka dipuji. Orang sanguin juga biasanya intim juga. Jadi kalau dia sanguinya lagi kuat, ibu harus memuji dia, memberikan dia pengakuan. Orang sanguin butuhnya pujian dan pengakuan. Kalau orang kolerik, butuhnya penghormatan. Punya suami kolerik, dihormati. Ibu enggak menghormati. Dia tempeleng, ditendang, dikaplok. Benar, orang kolerik itu kalau enggak bahagia, dia kejam. Kayak Herodes, Moka Firaun, korapan bisapong Todius Pilatus. Tapi orang kolerik itu tanggung jawab, tegas, disiplin, komitmen. A, A, B, B. Enggak selingkuh. Enggak romantis tapi. Tapi dia orangnya tanggung jawab. Orang kolerik biasanya bahasa cintanya pengabdian. Tergantung anaknya sekarang ini lebih dominan yang mananya. Jadi lebih dominan sanguinnya atau koleriknya. Orang sanguin, kalau kombinasi kolerik, dia boleh dihukum tapi sebaiknya aturannya jelas. Jadi model konsekuensi. Jadi sebenarnya penghukumannya lebih banyak ke koleriknya. Kalau orang sanguin itu sebenarnya butuhnya adalah dipuji. Kalau dia banyak dipuji, termotivasi, dia enggak perlu dihukum. Orang kolerik sebenarnya butuhnya adalah tantangan. Nah, kalau dia kombinasi, ya tinggal dikombinasi kebutuhan itu. Yang pasti kalau melankolik jangan dihukum. Kalau dihukum pun harus dengan lembut, cukup dengan kata-kata. Karena orang melankolik itu perasa banget. Ibu marah, kata-katanya negatif lagi. Sudah melankolik, auditori lagi. 10 tahun lagi dia masih ingat yang ibu omongin, yang melukai hatinya. Tapi kalau orang sanguin itu, temannya banyak, pandai bergaul, mudah mengampuni. Kenapa mudah mengampuni? Kenapa lupa? Dia lupa apa yang ibu omongin. Kesalahan teman juga lupa. Makanya orang sanguin itu ceria, temannya banyak, mudah mengampuni. Lupa laptopnya aja ketinggalan, apalagi salahnya teman. Laptop yang mahal, gadget 20 juta aja ketinggalan, apalagi cuma salahnya teman yang pinjam 2 juta. 20 juta aja kelupaan. Jadi, orang sanguin itu, dia ceria, cheerful, tapi dia orangnya pelupa. Nah, semua orang ada positif-negatifnya. Selama ibu memahami bahwa dia sanguin kolerik, sebenarnya selesai. Yang repot ini kan kalau orang tua nggak paham, anakku ini jenis apa, itu nggak tahu, Pak. Sanguin, tegmatik. Eplek-eplek kali ini. Nah, itu dia orang yang tua yang nggak paham. Selama ibu paham. Sebenarnya sanguin kolerik ini kombinasi yang bagus. Karena dia ada leadership-nya, tapi ada cheerful, ada cerianya. Pastikan aja dia bahagia. Kalau nggak bahagia, sudah pelupa, jahat. Koleriknya jahat. Kejam, nggak berperasaan. Sanguinnya pelupa, nggak teratur, nggak rapi. Kalau dia nggak bahagia, yang keluar setannya semuanya. Jadi, anak, suami, istri itu sama. Kalau bahagia, positifnya muncul. Maka tugas kita membahagiakan pasangan atau membahagiakan anak-anak. Tapi kalau dia terima Tuhan Yesus, penuh roh kudus, maka roh kudus, Tuhan Yesus, firman Allah, akan mengubah dia. Kita bisa juga mengubah, tapi memberikan teladan perubahan. Lebih banyak, saya menyarankan, orang tua, parenting itu, anak itu apa adanya, baru kita menyesuaikan. Oh, dia sanguin. Berarti kebutuhan utamanya, kebutuhan akan pujian, butuh pengakuan. Oh, dia pragmatik. Oh, butuh kebersamaan yang berkualitas. Dia stabil. Tapi jangan dirukai, dan seterusnya. Jadi, yang penting Bapak-Ibu paham mengenai keunikan anak, lalu menyesuaikan gaya parentingnya. Terima kasih.